Keres adalah salah satu Keres adalah salah satu warisan kuno yang keberadaannya masih diminati kalangan pemburu dan pencipta seni keres Keres di Bali tidak hanya sebagai benda yang memiliki kaedah seni Keres juga memiliki fungsi sebagai bagian ritual umat Hindu Bali Sejumlah 35 keres tersimpan pada Museum Bali Museum Bali merupakan museum tertua yang ada di Bali dan menyimpan berbagai jenis keres Penurunan tingkat pengunjung yang terjadi di tahun 2013 menjadi sebab untuk menciptakan aplikasi ini Selain untuk melestarikan seni keres tersebut Maka dari itu, saya mengembangkan aplikasi yang berjudul Markerless Augmented Reality, Pengenalan Keres dan Proses Pembuatan Keres Augmented Reality merupakan penggambungan benda nyata dan maya di lingkungan nyata Berjalan secara interaktif dalam waktu dunia nyata Dan terdapat integrasi antar benda dalam tiga dimensi Yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata Pengembangan aplikasi meliputi koleksi keres Museum Bali Serta pembuatan keres di Bali yang akan dibuat sebagai objek tiga dimensi Sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi Museum Bali Dan untuk itu, melestarikan keseniaan keres dan pembuatan keres tersebut Permasalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah Bagaimanakah merancang, membuat dan menguji perangkat berupa aplikasi Augmented Reality dan animasi tiga dimensi Sasaran dari penggunaan aplikasi ini adalah masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang keres Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudah para wisatawan mencari informasi terkait keres Dan proses pembuatan keres yang ada di Museum Bali Menggunakan objek tiga dimensi melalui smartphone Android Harapan saya sebagai penggunaan aplikasi ini Ingin masyarakat umum tahu dan mengetahui bagaimana Tentang pembelajaran keres yang ada di Museum Bali Serta mengenal proses pembuatan keres yang ada di Bali Saya beruntung apresiasi kepada ahli Karena program BIC itu merupakan salah satu tugas Proposal dari sederhana giliran masyarakat Dan usaha untuk menguji dan menguji dan menguji Kerasi benar-benar keresi khususnya menjadikan keres sebagai objek Daripada penelitian atik untuk merealisasikan program tiga dimensi dan animasi Di sana nanti kepada generasi luta, generasi berikutnya Akan mendapatkan informasi dan akan mempunyai daya tarik yang lebih Karena dikemas dengan sistem kecarihan lagi di zaman sekarang Dan lebih anak-anak sekarang hidup di zamannya ini Oleh karena itu, pengkemasan dengan sistem ini sangat dilepaskan dengan konteks Sehingga dengan program ini, anak-anak akan tahu Bagaimana si proses pembuatan keres itu Sampai keres itu mempunyai bentuk sedemikian rupa Mempunyai armor yang sedemikian rupa Dan mempunyai fungsi yang sedemikian rupa Dan apabila hanya melihat langsung saja Yang masih memisu seperti itu Tidak ada perangkatan dalam sistem visualisasi mental Sehingga kurang hati menariknya Tapi kalau sudah dikemas dengan sistem IT Sistem digital ini Maka, karena dunianya sekarang anak-anak seperti itu Maka dia akan lebih tersebut Untuk menarik memahaminya Menarik mengunjunginya Sehingga kecintaan kepada budaya leluhur Semakin memikat dan semakin dapat dirasakan nampan Jika terakhir Aplikasi automatic reality Koleksi kris yang dikomunikasikan untuk musim Bali Diharapkan dapat memberikan nuansa baru Terkait dengan digital display Sehingga dapat menarik wisatawan Datang ke musim Bali Dan wisatawan juga dapat mengenal lebih jauh Terkait dengan kolesi kris yang ada di sana Kayaknya dengan pembuatan kris Memang selama ini kita mungkin tidak paham Bagaimana kris itu dibuat Sehingga mudah-mudahan aplikasi kolesi kris ini Bisa juga memberikan informasi yang lebih baik Terhadap wisatawan atau terhadap masyarakat Bagaimana sebenarnya kolesi kris itu Terima kasih Menurut saya juga ini bagus banget aplikasinya di Hidrati Api, karena itu lu banget video ini. Terima kasih.